Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Saudaraku yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Siapakah manusia yang paling suci hatinya? Siapakah manusia yang paling putih hatinya? Dia adalah Rasulullah s.a.w tanpa kita ragukan lagi Beliau adalah manusia yang paling disayangi, paling disintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau adalah manusia pertama yang kelak akan mengetuk pintu surga untuk umatnya Beliau adalah satu-satunya manusia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan menempati makamah mahmudah, sebuah tempat kehormatan Yang hanya akan ditempati oleh satu hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terpilih Beliau adalah Rasulullah s.a.w Beliau terbimbing oleh wahyu siang dan malam Beliau maksum, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan Beliau s.a.w diampuni, telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mendapatkan ampunan atas kesalahan-kesalahannya yang telah lampau dan yang akan datang Tidak ada manusia yang lebih suci hatinya, lebih putih jiwanya Melebihi Rasulullah s.a.w Namun, Rasulullah s.a.w dengan penuh tawadu kerendahan hati Beliau masih meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk disucikan hatinya Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat muslim Rasulullah s.a.w mengajarkan kepada kita sebuah doa Ya Allah Datangkanlah, berikanlah kepada aku, kepada hatiku, kepada jiwaku, ketakwaannya, kebaktiannya kepadamu Ya Allah Sucikanlah hatiku tersebut Sucikanlah jiwaku tersebut Anta khairu man zakkaha Engkau adalah sebaik-baik dat yang mampu menyucikan hati hamba Anta wadiyuha wa maulaha Engkau adalah pelindung jiwaku tersebut, engkau adalah pemiliknya Sungguh doa yang ringkas Padat makna Dan tentu saja doa yang mustajab Doa yang terbaik Karena sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w Pelajaran yang berharga bagi kita Rasulullah s.a.w manusia yang paling suci hatinya Masih meminta kepada Allah untuk disucikan hatinya Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak malu? Sementara kita setiap hari bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan Kita harus sering Harus lebih sering mengucapkan doa ini setiap hari Bukankah Rasulullah s.a.w juga mengabarkan tentang dirinya Minimal dalam sehari Beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah s.w.t 70 kali sampai 100 kali dalam sebuah riwayat Beliau Rasulullah s.a.w Yang telah mendapatkan jaminan dari Allah s.w.t Namun masih meminta ampun kepada Allah s.w.t Ini pelajaran buat kita Agar kita Harus lebih-lebih bersemangat lagi dalam Memohon ampun dan maaf dari Allah s.w.t Dan memohon kepada Allah Agar sudi kiranya Allah s.w.t Menyucikan hati kita Semoga Allah s.w.t Membersihkan dan menyucikan hati kita Yang dengannya InsyaAllah kita akan mendapatkan keselamatan Di dunia maupun di akhirat Demikian semoga Allah s.w.t Memberikan manfaat dari Tauzia yang singkat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih